Kulihanku 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 Mengalir Dan mengalir Halimah Yang mau Nelima Kuasa Buka hatimu Buka hatimu Buka hatimu Kami 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 Halimah 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 Terima kasih Untuk janjimu Kepada setiap kami Tuhan Pada waktu Tuhan Yesus Akan meninggalkan Murid-muridnya Maka Tuhan Yesus berkata Kepada setiap kita Kamu jangan takut Jangan gelisah Jangan getar Sebab Sebab Aku Akan memintang kepada Bapak Yaitu Seorang penolong Yang akan Berada Bersama-sama Dengan kamu Kemanapun Kamu melangkah Apapun yang Kamu kerjakan Roh Kudus Yang akan menjadi penolong Roh Kudus Yang akan menjadi Kekuatan bagiku Kalau kamu menerimanya Katakan kepada Tuhan Aku mau menerimanya Tuhan Yesus berkata Tuhan Yesus berkata Tuhan Yesus berkata Kami Kami Percaya Hansi Dunia SatiO Tmpfen Tapi Artimu Yang terluka R news Menghiburkan Segala kekecewaanKu Bahkan Ramus memberikan keberanian Tuhan-Mu Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Terima Terima Terimalah Terimalah Ramus Terimalah Haleluya Biarkan Ramus Masuk ke dalam hidupmu Memuasai Hati-Hati-Hati Haleluya Terimalah 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 Tuhan Yesus Terimalah 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Rohku yang menghidupkan setiap kami Rohku yang menghidupkan setiap kami Rohku yang menghidupkan setiap kami Sekalipun kami mengecewakan buatmu Tapi Tuhan tetap menerima kami Tuhan tidak pernah mencampakkan kami Tapi ketika kami jatuh Tuhan yang mengangkat kami Ketika kami jauh daripada Tuhan Tuhan terus mencari kami Kalau saat ini Tuhan Kami mau berikan diri kami Untuk ditemukan oleh Tuhan Berbicara bagi setiap kami Berbicara bagi setiap kami Kurami hambamu untuk boleh menyampaikan Apa yang menjadi isi hati Tuhan Jangan izinkan hambamu berbicara Berdasarkan akal logika perasaan kepada manusia Tapi hambamu berserah Hanya rohkus Yang menguasai segelah hati dan pikiran Di dalam nama Tuhan Yesus Setiap kita yang siap diberkati Tuhan Bersama-sama kita kakak-kakak Amin 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 Kita berkata ke tangan Buat-buat Haleluya Mari silahkan Bapak Ibu dikasih Tuhan Masya Allah Selamat hari Mitu Apa kabar hari ini? Luar biasa Luar biasa Boleh sedih boleh Boleh kecewa boleh Kadangkala kita marah juga ya Kita marah dengan Segala sesuatu yang kita Hadapi hari ini ya Kita kecewa dengan orang-orang yang Gak pernah mau mengerti kita Iya kan? Kita udah berusaha Kita udah buat semampu kita Pak Kita udah buat yang terbaik Tapi kadangkala Apa yang kita kerjakan Bukan kadangkala Selalu kali Pak ya Tak pernah bisa membuat dia Senang Oleh kerja di kantoran Kita sebagai karyawan Udah bekerja Penuh hati Eh masih juga Dimarahin Ditegur Dan itu sangat menyakiti hati kita Itu membuat kita Apa ya Bertanya-tanya Kok kayak gitu dia Yang di rumah tangga juga begitu ya Istri Tiap hari Dimarahin sama suaminya Iya kan? Tiap hari Gak pernah bisa ngomong bagus Gak pernah bisa ngomong bagus Ya kan? Jadi Gak apa Dia gak tau Bajok perbulan Kita tau disini ada roh kudus Yang akan menghibur kita Tepuk tangan dengan buat Kita pasti nanya tadi Itu di otak kita Kok mesti hidup kan? Gak apa-apa It's okay Kita buat baik Kalau orang tidak balas yang baik Memang itu menyakiti kita Saya paham Perasaan kita sedang sakit Saya menerti Dan Taukah kita bahwa Itu kemudian akan membuat Kita hidup di dalam Perasaan yang gak enak tiap hari Ada yang jadi gampang marah Iya kan? Ada yang jadi mudah Khawatir Bahwa ini takut Kayak mana nanti Bisanya ini Bisanya ini Ada yang jadi gampang panik Udah bingung Tambah bingung Tambah bingung Tapi puji syukur Kita bersyukur sama Tuhan Oleh karena kematian Tuhan Yesus Di kayu salib Maka Bapak memberikan janjinya Seorang penolong Yaitu roh kudus Yang percaya kita berikan tepuk tangan Buat kemah kita Ketika kita merasa Gak ada orang yang mengerti kita Gak ada orang yang faham Dengan apa yang ada dalam hati kita Gak apa-apa Tuhan tahu apa yang ada di hati kita Amen Alleluia Seperti rus saya haus Duhan tidak surmaiku Hati kita berikan tepuk tangan Amin Amin Tuhan Tuhan tahu apa yang ada di hati kita Yang memenang hatimu Tiada yang tersembunyi bagimu Setelah isi hatimu Tahanmu Dan bawahmu Tuhlah didekatlah diri Banyamu Tinggal dalam mindenya Dekat mana Kasihmu Menikatakan Hanya berubah Tahanmu 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 Terima kasih Tersembunyi bagimu Tersembunyi bagimu Tahanmu Tidak ada yang indahnya Kenapa Kasihmu Hanya engkau Manusia Tidak mungkin bisa mengerti kita Manusia tidak memaham Menurut kita Hanya juga Menurut kita Sampai Tidak ada yang Tidak luar Tidak Anda Tadi mau dekat aja padaku Tuhan satu-satunya Dekatlah kasihmu tinggal dalam bindahnya Tinggal dalam bindahnya Dekat tinggal dalam bindahnya Dekatlah tunggal dalam bindahnya Dekatlah pasihmu Dekatlah pasihmu Dekatlah pasihmu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Waktu kita salah, waktu kita berbuat hal yang tidak memenuhi harapan daripada manusia Maka pada waktu itu orang kemudian akan kecewa dengan kita Ada orang tua mungkin yang kemudian kecewa dengan anaknya Lalu ketika orang tua menyampaikan kok kamu begitu Lantas si anak kemudian berpikir Aduh mama ini ya Aku tuh udah berusaha keras loh mak Aku udah buat yang terbaik loh mak Mama yang gak tau apa yang aku alami Lalu kadang orang tua jadi panik Dengan paniknya orang tua maka tiap hari ketemu sama anaknya cuma nanya udah siap Udah siap skripsi Udah siap Si anak Ya udah dikerjakan loh Cuma yaitu dosen pembimbingnya pak Lagi sakit Dosen pembimbingnya lagi sakit hati Sama istrinya di rumah Sehingga apa-apa dalam pikirannya cuma hal yang gak enak Dia dikecewakan sama istrinya pak Lalu tanpa sadar Mahasiswa kemudian datang sama dia Pak tolong dong pak Ini skripsi saya Ini bapak dosen lagi kesal sama istrinya Apa yang dia bilang Ah capek kali aku Orang memang dia lagi capek Tapi juga gak ngerti maksudnya ya Bu saya paham bu Kita perluan Gak ada orang yang gak perluan Lalu ibu cuma bilang sama suami Ini udah tanggal segini nih Kita perlu bayar ini Kita perlu bayar ini Siswa nih dalam pikiran gini Aduh istriku ini yang gak mau mengerti ya Aku tuh udah kerja keras Aku pun tahu Tanggal segini ada tagihan Tanggal segini ada tagihan Tanggal segini ada ini Butuh ini, butuh itu Butuh ini, butuh itu Saya mau tanya pak Apa kita gak tau pak Apa yang kita butuhkan Tau Tapi waktu istri datang Lalu kemudian berkata sama suami Suami baru pulang dari kerjaan Di kerjaan juga berhadapan dengan orang-orang Yang menuntut dia terus Tambah sakit gak kepalanya Sakit dong Karena siapapun kita Kita perlu dimengerti Kita mau orang lain mengerti apa yang kita rasakan Coba tanya Coba tanya kiri kadangnya Kamu mau ku mengerti Tanya dulu Istri tadi sama suami Kamu mengerti Suami tanya sama istri Kamu pengen dimengerti gak? Lalu firman Tuhan berkata Sebab manusia tidak bisa melihat hati Tapi Tuhan bisa melihat hati kita Gak mungkin kita bisa Dimengerti oleh manusia Jadi kalau Orang lain kemudian Seolah-olah berperilaku Yang mengecewakan kita Lalu kita bilang sama dia Kamu gak ngerti aku Ya memang dia manusia Amin Dia manusia Sehingga dia gak bisa ngerti kita Coba bilang Saya memaafkannya Bilang-bilang Saya memaafkannya Aduh gak maaf aku rasakan Lihat salib Yesus Lihat salib Yesus Ngapain Tuhan Yesus tergantung Dikai salib? Saya mau tanya Ngapain Tuhan Yesus tergantung Dikai salib Pak? Kalau bukan untuk Memaafkan kita Bukankah ketika kita Dimaafkan Segala pelanggaran kita Kita bisa merasakan Kebahagiaan Kita bisa rasa lega Kita bisa merdeka Kita berikan tepuk tangan Buat Tuhan Lalu kalau kita sudah Dimaafkan Segala kesalahan kita Ketika kita Mengampuni orang Yang bersalah Kepada kita Kita pun sedang Membebaskan diri kita Dari Beban pikiran Katakan amin Saya paham Mungkin masih banyak Di antara kita yang Di dalam otaknya itu Masih sakit Cuma berusaha sih Berusaha Berusaha tetap Tersenyum It's okay Enggak apa Aku paham Masih ada yang sedih Aku paham Masih ada yang takut Aku paham Untuk itulah Kita hari ini Datang ke tempat ini Katakan amin Boleh tunjukkan slide Nah Karunia roh kudus Adalah berbicara tentang Semua yang dikerjakan roh kudus Apa yang dikerjakan roh kudus Semua yang kita gak sanggup Semua yang kita gak sanggup Bapak merasa kesulitan Dengan apa pak Roh kudus Kerjakan semua Sampai menciptakan Langit dan bumi Itu adalah pekerjaan Rohnya Allah Katakan amin Duit Duit pak Duit pak Bagi kita gak mungkin Aduh kayak mana nanti Kalau gak ada duit Ya kayak mana nanti Roh kudus Jawab semua itu Bagi kudus Tidak ada yang mustahil Ada orang menyakiti Perasaan kita Lalu kita bersakit hati Ya pak Ini tenang 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 Roh kudus Akan menyembuhkan hati kita Kita berikan tepuk tangan Buat ruang kita Maka setelah Tuhan Yesus itu menerima roh kudus Ketika dia dibaktis Mulai daripada waktu itu Dia mulai mengerjakan Mujizat Deni mujizat Mujizat Deni mujizat Apa yang tidak mungkin Bagi manusia Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Amen Pikiran Bapak Ibu Sekarang silahkan Banyak gak Gak mungkin lah itu Gak mungkin lah Iya kan Jawabannya mungkin Tapi bukan kita Tuhan Roh kudus Berapa banyak yang mau Menerima puasa Roh kudus dalam hidup Boleh lampaikan tangan Kita berikan tepuk tangan Amen Kita takut dengan masa depan Anak kita Kenapa dia kalau kayak gini ya Kan gak mungkin kan Mustahil kan Menurut Bapak Ibu kan Bilang kiri kanannya Itu tandanya Kamu manusia Kalau ada yang kita bilang Gak mungkin Mustahil Kenapa Kasih tepuk tangan Sama dia Yes Kamu memang manusia Tapi bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Tidak ada yang suka Tepuk tangan Saya berdoa bagi Tuhan Dokter boleh bilang Penyakit gak bisa sembuh Karena dokter Manu Iya Dokternya juga bisa sakit Karena dokter Manu Iya Suami bisa berkata kasar Bisa Karena suami Manu Kalau suami nanti Cuma ngomong lembut Lembut aja Jangan-jangan udah jadi Malah ekat Istri Pak kalau cerewet pak Itu tandanya dia Masih Manu Ya bilang pak I love you Dek Mama kalau gak cerewet Hati-hati Jangan-jangan Bukan manusia lagi Awe Awe Papa kita juga kayak gitu ya Kita mikir Marah aja Marah aja ya Tenang Tenang Apa-apa sih Manusia Hari ini Karunia Roh Kudus Akan membawa kita Untuk apa Melakukan Hal-hal di luar Daripada Akal Logika Manusia Katakan amin Aku hanya baca Yang terakhir Kejadian 8 Yang 21 Ketika Tuhan Mencium Persembahannya Harum itu Berfirmanlah Tuhan Dalam hatinya Aku takkan Mengutuk Bumi ini lagi Karena manusia Sekalipun yang ditimbulkan Hatinya adalah Jahat dari Sejak kecilnya Dan aku takkan Membinasakan lagi Segala yang hidup Seperti yang telah Kulakukan Jadi Kabar baiknya Bapak Ibu Kita semua Adalah orang Yang terlahir Kecenderungan kita Adalah Jadi orang Jahat Dan Tuhan Sudah pernah Menghukum Semua orang Jahat Pada waktu Air bahan Yang binasakan Semuanya Dan puji Tuhan Kita bisa lihat Pelangi Apa arti pelangi Tuhan berjanji Sejahatnya pun Manusia itu Udalah Udalah Enggak Hukum Hukum lagi Amen Hari ini Saya mau tanya Ada berapa banyak Kita Di dalam hati kita Masih punya Rasa Pengen menghukum Orang lain Yang Jahat Rasanya pengen Menghakimi Akan kan Salah Lalu kalau salah Dihukum Tuhan Tuhan Saya tidak Sudah Menghakimi Lagi Bilanglah Itulah Tandanya Dia masih Manusia Tapi manusia Biang Hari ini Ada Roh kudus Yang Tuhan Janjikan Bagi yang Mau menerimanya Maka ketika Kita hidup Apa yang kita Kerjakan Tidak lagi Berdasarkan Manusiawi Kita jadi Tidak manusiawi Kita menjadi Orang ini Penuh Lama Kudus Pribadi Yang menolong Kita Menguatkan Kita Memampungkan Kita Amin Jadi Ini liat Otak manusia Jadi kalau kita Bertanya-tanya sekarang Kenapa banyak Kali orang Tidak Tidak Kenapa orang lain Kemudian Aduh Yang dia buat Cuma yang jahat Sama kita Ya Inilah jawabannya Kadang Makin tua Makin enak Gak hidup Makin tua Enak Opung Makin enak Enggak kan Pung Pasti Tukung Kenapa Karena Opung Makin banyak Ketemu dengan orang Yang mengecewakan Opung Wajah Orang makin tua Makin susah Pikirannya Sebab memang Begitu Adanya Tapi kita Berlurung Amin Kalau masih Hidup Masih ada harapan Opung Opung Bisa hidup Dengan apa Bertukar Waduh Ternyata Dunia ini Luar biasa Indah Kalau sekarang Ditanya Indah dunianya Pung Ya indah Sebenarnya Ada Dalam hatinya Adalah Lebih banyak Kekecewa Ini dia Ini saya Mau bantu Menjelaskan Sejarah Kedokteran Apa Yang dialami Oleh manusia Menjelaskan Kejadian Tadi Bahwa Tuhan Melihat Sendiri Semua Manusia Kecenderungan Hatinya Adalah Berbuat Jahat Oke Ini tempat Kita Berpikir Berpikir Apa Kita Tanya-tanya Disini Kenapa Orang Jahat Sama Kita Kok Jahat Ojat Tadi Ojat Tadi Lalu Tidak Ada Uang Kita Berpikir Gimana Nanti Kalau Laku Punya Uang Gimana Nanti Kalau Punya Uang Apa Rasanya Coba Sakit Sakit Ketika Kita Dipukul Ini Merasa Sakit Ketika Orang Berkata Kasar Sama Kita Kamu Ini Otaknya Akan Menerima Lalu Kemudian Dia Akan Menjadi Sakit Zim Ini Pusat Perasaan Daripada Manusia Apa Yang Bapak Ibu Pertanya Dan Pikirkan Pasti Langsung Dirasakan Disini Bisa Ya Coba Ingat Sekarang Siapa Yang Paling Banyak Berbuat Jahat Dalam Hidup Bapak Ibu Lalu Tanya Sekarang Dalam Pikirannya Kenapa Dia Jahat Kali Sudah Ceritanya Bisa Senyum Mau Marah Kita Kenapa Karena Ketika Kita Bertanya Tanya Tentang Hal Yang Mengacau Kita Itu Memunculkan Hormon Stress Disini Dan Disini Ada Pusat Ingatan Namanya Ibu Kampus Memori Yang Mengguna Apa Kita Nggak Bisa Lupa Dengan Semua Perbuatan Yang Mengecewakan Kita Kita Ingat Terus Opung Ingat Sakit Ati Sama Menantu Opung Pasti Ingat Sakit Ati Sama Opung Doli Opung Yang Sakit Ati Dua Bisa Kini Sama Mertua Opung Jadi Banyak Kali Menyakit Opung Maka Kadang Makin Opung Opung Wajar Memang Wajar Tak Sanggup Lagi Tersenyum Apa Kenapa Karena Yang Tersimpan Disini Semua Hal Hal Yang Menyakit Kandian Sejak Dan Terus Sebabnya Tere Menikah Siap Siap Yang Kalian Hadapi Adalah Mertu Yang Sudah Karena Dia Sudah Maka Dia Sudah Lebih Banyak Lagi Mengalami Hal Yang Menyakiti Perasaan Maka Makin Dua Seseorang Makin Sensitif Masalahnya Dia Sensitif Ke dirinya Aja Gak Pernah Sensitif Sama Perasaan Orang Kenapa Karena Udah Rusak Ini Gak Apa Bu Itu Oke Amen Bu Kadang Kalian Bu Harus Mengerti Juga Apa Yang Dialami Suha Suami Gak Enak Di pekerjaan Itu Mana Enak Gak Ada Enak Enak Yang Ada Cuma Beban Pikiran Itu Akan Merusak Kita Kita Akan Dikecewakan Terus Maka Semua Sarat Kisra Itu Turun Dari Sini Lewat Dari Pusat Perasaan Berarti Sarat Seluruh Seluruh Tubuh Kita Harus Lewat Dari Apa Yang Kita Rasakan Kalau Kita Rasa Sakit Hati Kecewa Marah Kuatir Takut Maka Semua Sarat Yang terkiri Seluruh Tubuh Itu Itu Akan Dirasakan Sakitnya Ini Ada Sarat Lidah Ke Bibir Dan Orang Yang Banyak Menyimpang Kenangan Yang Menyakiti Dia Kata Katanya Menyakitkan Jadi Kalau Ada Orang Yang Ngomong Pedas Tenang Kalau Ada Orang Kemudian Berbuat Sesuatu Menjahati Kita Tenang Itu Otaknya Lagi Sakit Lagi Sakit Ibu Ibu Itu Cerewet Kenapa Otaknya Lagi Sakit Bapak Bapak Gampang Marah Kenapa Bapak Lagi Kenapa Bapak Bapak Suka Gak Gede Tua Kenapa Bapak 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 Suka Menjudi Kenapa Otaknya Sakit Gak Usah Ditanya Lagi Suami Gitu Suka 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 Sakit 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 Disini Nah Kalau orang lain otaknya sakit Kita apain Siapa mau mengobati Orang yang sakit Angkat tangan Oh gak ada ya Oh gak ada ya Oh gak Kalau kita lagi sakit Kita maunya diapain Diobat Angkat tangan dulu Siapa kalau sakit Pengen diobati Angkat tangan Coba lihat kiri kanan Coba lihat kiri kanan Udah Kelihatan Siapa yang dilihat Orang sakit Amin 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 Jadi Kalau tadi disini Kita pasang toa Terus aku belum tanya Bapak Bapak Ibu Tolong angkat tangan Siapa lagi sakit Pasti semua akan angkat tangan Karena orang tahu Orang paham Namanya lagi sakit Pasti akan ditolong Lalu Kalau seluruh dunia ini sakit Siapa bisa tolong kita Amin Roh Kudus Roh Kudus yang akan menyebutkan kita Bapak 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 Maka kita kalau lihat dunia lagi sakit Kita sudah disebutkan oleh Roh Kudus Kita akan tersenyum Kita katakan sama diam Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Tidak ada yang sukar Halimu Amin Tapi memang kalau sakit kali dia kan Agak lama mengobatinya Suara sudah kronis Gak apa-apa Sabar kita Karena kesabaran itu adalah datang dari Dari Tuhan Mungkin mertua kita mengecewakan kita Mertua begitu Kecewa dengan menantu Gak apa-apa Namanya lagi sakit Mertua sakit Menantu sakit Kalau suami istri berantem Terus tiap hari Gak apa-apa Namanya suami lagi Istri juga lagi Kita semua orang tua Gak cocok Aduh aku sama bapakku Sama mamaku Gak suka aku Gak apa-apa Dih Tandanya kalau lagi Sakit Bapak mamak cukup lagi Iya Sebabnya Janji Daripada Tuhan Yesus ini Dia akan minta Seorang penolong Kepada bapak Karena kalau tak Orang kudus Kita gak bisa Disembuhkan Kita berharap apa Disembuhkan sama orang Segera kita Dia pun lagi Sakit Sakit Dia tambah sakit Tapi kalau kita Mau hari ini Orang kudus Bisa menyembuhkan kita Orang kudus Menolong Kita takut Tanah Buat Tuhan Amin Nah Nih Bayi Bayi Jadi semua manusia Yang dikandung Di dalam mamak kita Itu semuanya Sudah sakit Sejak janggalkan Bumat Sangat banyak Hal yang akan Mengecewakan Buat seorang Ibu yang mengandung Persoalannya Ketika Ibunya dikecewakan Dengan Kehidupan Dari pada waktu Dia hamil Maka Hormon Stres tadi Jat kimia Stres tadi Akan dikirim Masuk Lewat Tali pusat Dan itu Akan masuk Otak bayinya Bayi Gak tau apa-apa Dia bisa rasa benci Ibunya yang benci Sama mertua Kan Paham ya Dia bisa merasakan Kebencian Mendengar langkah kaki Kaki mertua Cepret Apapun yang kita alami Kalau itu kemudian Membuat kita takut Kita takut gak lulus Kita takut gagal Itu akan membuat kita sakit Nah demikian dengan bayinya Maka kalau ibunya Banyak disakiti Banyak sakit hati Bayinya akan terlain Dengan otak yang Sakit Ada bayi yang sakitnya dikit aja Bandel dikit Kan gak ada anak-anak yang gak bandel Anak-anak semua masih bandel Nah gitu Rasak Gak apa-apa itu normal Normal Tapi kalau dia udah stress kali bayinya Yang terburuk yang bisa terjadi Namanya baby blue syndrome Apa itu baby blue syndrome? Ketika bayinya dilahirkan Ibunya sendiri Benci galin Dengan bayinya Benci galin dia Sampai dia gak pengen Bayinya ini hidup Oke Di bawahnya itu apa? Kalau kita lihat sekarang Ada anak-anak autis Gak mau Kontak dengan dunia luar Kenapa? Karena otaknya gak lulusan Oleh apa? Oleh stress Daripada mamanya sendiri Lalu ada anak lagi Di bawahnya itu Hiperaktif Dipanggil sama mamanya Mana mau denger dia Kenapa? Dia denger suara mamanya Sakit otaknya Maka dia lebih memilih Kenapa? Karena dia tau mamanya gak sambung Lasa Lari ke sana Lari ke sini Lari ke sana Mati tau Mati Udah sore ini Tau bapak ibu Kalau ibunya panik Maka ibunya akan bersuara kuat Suara yang kuat Akan semakin menyakiti otak anak Maka obatnya cuma satu Seperti yang dilakukan oleh Allah Yang mengampuni kita Yang memaklumi kita Dia tidak menghukum kita Sebab Tuhan sendiri pun tahu Ketika manusia itu dihukum Selesai sudah Bukan pertobatan Tapi yang dimau oleh Tuhan adalah Kita bertobat Dengan cara apa? Dia berikan pengampunan Dia memaafkan kita Dia menolong kita Tengok tangan oleh Tuhan Siapa mau ditolong Tuhan? Siapa sakit? Angkat tangan Angkat tangan Oh gak sakit lagi Udah Gak sembuh Gak sembuh ya Puji Tuhan Amen Keluar dari gereja ini ya Banyak belum dengar apa yang gue bilang Berarti di luar sana Ada lebih banyak lagi orang yang sedang Pak Kalau gak seperti itu Pak Saya pun akan stres lah Pak Benar Kita di jalan aja Pak ya Tiba-tiba orang bisa nyerobot Tahu Pak Kita mau apa ya? Mau marah kan? Saya udah bertobat Pak Kalau ada orang nyerobot Cepat-cepat aku berdoa Ya Tuhan lagi sakit otaknya Supaya apa? Supaya aku gak marah Sebab kalau aku marah Bisa-bisa aku gas Tambah kencang aku Sakit juga Tapi pada waktu kita mengampuni dia Yaudah lah Lagi sakit otak Bapak itu Lagi kecer setoran dia Gak apa-apa Tuhan berkati dia Tuhan tolong dia Seperti Tuhan menolong kita Menyembuhkan kita Cepuk tangan Tuhan-tuhan Itu roh kudus Lalu apa yang dikerjakan roh kudus? Jadi ini kita Nanti kita masih berdosa Tuhan mengampuni kita Kenapa? Karena Tuhan mau kita sembuh Tuhan gak sanggup Manusia itu gak sanggup bertobat sendiri Gak bisa Maka dikatakan Bukan karena kekuatanmu Bukan karena kebaikanmu Kamu akan diselamatkan Kamu hanya bisa diselamatkan Karena Tuhan Anugerah pengampunan Tuhan Tepuk tangan untuk Tuhan kita Dan buktinya itu hanya di kayu sakit Amen Kita kadang kayak doa ini Lagi nyangkot Lagi nyangkot Nyaris masuk ke jurang Tapi kalau kita masih hidup sampai hari ini Walaupun lagi nyangkot-nyangkot Walaupun lagi bingung gak tau kemana Udah deh Tunggu aja Tuhan Nanti Tuhan Yesus akan datang menolong kita Dia akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya Tunggu tangan buat Tuhan Amen Sebab apa yang tidak mungkin bagi manusia Itu mungkin bagi Tuhan Apa yang kita gak bisa kerjakan sendiri Tunggu roh kudus Dia akan memberikan pertolongan bagi kita Haleluya Amen Takut apa Masih ada takut Siapa masih ada takut Takut gak disayang Takut gak dipedulikan Takut apa Orang yang sudah menerima roh kudus Bagi dia tidak ada lagi yang mustahil Semua jawabannya ada dalam Tuhan Roh kudus menolong Roh kudus menolong Roh kudus menolong Tepuk tangan Bagi Tuhan Bilang ke di kanan Saya memaafkan I love you Amen Karena kan suatu udah lama Gak ada yang bilang I love you I love you I love you Amen Artinya apa Kalau kita menerima roh kudus Maka kuasanya itu akan bekerja dalam hidup kita Gak usah tanya Gak mana caranya Pasti gak masuk di akal kita Anggaplah kita sedang tersesat Kalau lagi tersesat Ngapain kita Gak tau jalan kan Jalan cari jalan Kalau gak tau cari jalan Abang sedang gak tau Apa yang akan terjadi pada waktu kita tersesat Lalu kemudian kita cari jalan sendiri Yang pertama Kita beresiko Melakukan hal yang akan semakin menyakiti kita Jangan-jangan disebelah kita ada jurang Kita bikin Rasa kesitu Rasa kesitu Kau kata orang kesana Kau dengar disana Maksud jurang Yang terbaik bisa kita lakukan adalah Nantikan saja Tuhan Diamlah di tempat Yes Kau lagi capek Berarti kau perlu Kekuatan dari Tuhan Aku udah capek Aku udah bosan Gak apa-apa Diamlah di tempat Nantikan roh kudus Terima aja Oke Nanti roh kudus akan memberikan apa Hal-hal yang tidak mungkin Akan diberitahukannya kepadanya Hal-hal yang mustahil Itu dikerjakan oleh roh kudus Seperti tangan Buat juga Kalau hari ini kita belum punya uang bu Please jangan tanya sama suami Mana uangnya Siapa yang udah menikah Ibu-ibu-ibu Kata ibu-ibu Yes Sering kan Gak penyembuh kan Jangan tanya sama suami Sama kita Ibu kamu siap Kami sebagai suami juga Pasti mustahil Maka ketika suami ditanya Aduh om kita Panik suami Bingung Gimana Udah bertanya istriku Bertanya-tanya Dan bertanya-tanya Mana uang Di pikirnya ini Gak tahu bahwa perlu uang Ya kan Bu Kalau lagi perlu uang Ajak suaminya berdoa Papi I love you Tuhan pasti sediakan semuanya Tepat pada waktunya Jangan akan menolong kita Amen Ingat masmur 133 Sungguh alangkah Baik dan indahnya Jika saudara hidup rukun Bersama Sebab Kesanalah Diperintahkan Berkat Jadi kita dikejar berkat Bukan lagi mengajar berkat Tapi Tuhan Berintahkan berkat Kehidupan Selama-lamanya Asalkan hidup rukun Amen Tapi kalau kita berantem Terus suami dan istri Kita jauh dari kata rukun Ketika kita jauh dari kata rukun Kita sedang dekat dengan Iblis Janji Tuhan berkata Dimana ada 2 3 Orang Berkumpul Dan memanggil Namaku Siapa yang ada disana Ada Tuhan disana Kalau Tuhan hadir di keluarga kita Di rumah tangga kita Apa yang mustahil Bagi Tuhan Bagi orang Dikerjakan oleh Tuhan Haleluya Amen Jadi jangan tanya Sama dia Dia gak tau juga Jawabannya hanya ada dalam Dalam Tuhan saja Rukunus yang kita terima Jadi kalungnya Rukunus itu sangat banyak Pokoknya apa yang kita gak bisa Dikerjakan Ada hikmat Pengetahuan Iman Kesembuhan Mujizat Nubuat Membedakan bermacam roh Berkata-kata bahasa roh Menaksibkan bahasa roh Menjadi rasul Menjadi nabi Pemberita injil Gepala Guru atau pengajar Melayani Mengajar Menasehati Membagi-bagikan Memimpin Kemurahan hati Itu semua pekerjaan roh kudus Anak-anak sekolah Anak-anak kuliah Kalau kau rasa bodoh Gak apa-apa Memang kita manusia Bisa bodoh Bodoh Tapi roh kudus Itu bisa kasih hikmat Roh kudus Bisa kasih Pengetahuan Katakan amin Waktu kau rasa sulit Bagaimana aku mengerjakan Ini nanti Tenang Tenang Sekarang nafas Ntar nafas Makasih Tuhan Masih hidup aku Maka roh kudus Akan memberikan Hikmat dan pengetahuan Kau akan mengerjakan Semua dengan mudah Bukan dengan Kekuatanmu Tapi dengan Kuasa roh kudus Kalau masih ragu juga Tanya sama diri sendiri Siapa yang menciptakan Langit dan Mana lebih susah Menciptakan Langit dan bumi Atau mengerjakan Tugas di sekolah Mana lebih susah Menciptakan Langit bumi Dibandingkan dengan Menyediakan Uang-uang-uang Yang kita butuhkan Itu ibu Kepada waktu Kita berserah Kepada pertolongan Tuhan Roh kudus Yang bekerja Katakan Kita tidak lagi Menjadi takut Kita tidak lagi Menjadi kuat Berapa banyak Kita mau menerima Kuasa roh kudus Dalam ini Kita boleh Lampaikan tangan kita Haleluya Dari ilmu Ku buka hati Untuk jamanku Berserah penuh Di hadiranku Kau ambil alih Seluruh hidupku Di atanku Menyembah Ku buka hati Ku buka hati Ku jamanku Berserah penuh Di hadiranku Kau ambil alih Seluruh hidupku Di atanku Menyembah Kau ambil alih Seluruh hidupku Di atanku Di hadiranku Kau ambil alih Seluruh hidupku Di atanku Menyembah Seluruh hidupu Baik, menyerah Para katakan roh Yang hidup Mohu yang hidup Bohu yang hidup Menyembah Di atanku Ole Dari Dalam I A O Jiwaku Tengah Bersamamenu Tidak tahu kan ku kakti Tidak hati tujamanmu Berselamatmu di hadiranku Kau ambil balik seluruh hidupku Tidak tahu kan ku kakti 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 Kau ambil balik seluruh hidupku Di atasmu Menyemangku Buka hati Buka hati Puncahanku Berserahmu Di hadiranku Kau ambil alih Seluruh hidupku Di atasmu Menyemangku Seringkali kita merasa gak janggu Seringkali kita merasa kecewa Seringkali kita merasa bingung Seringkali kita tidak dapat melihat jalan keluar Seringkali kita bertanya-tanya Kenapa orang tersebut terus melakukan perbuatan yang jahat Bahkan kita bertanya Kenapa hidupku seperti ini Kenapa aku selewati hal-hal yang mengecewakan Menyakitkan seperti ini Dimana Tuhan Kita akan bertanya Kenapa Tuhan tidak Tolong saya Kenapa Tuhan tidak mengulurkan tangannya kepada saya Kenapa Tuhan Kenapa Tuhan biarkan semua ini terjadi dalam hidupku Saya mengatakan kepada kamu Bapak Tuhan Apakah kamu memerlukan pertolongan Tuhan Apakah kamu perlu ditorong oleh roh kudus Kalau berjawab dia Kau akan mengangkat tanamu saat ini Dan berseru Dan berseru Berikan segala penyakitmu Berikan segala penyakitmu Injama oleh Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Berikan pekerjaanku Injama oleh Tuhan Yesus Sehingga dia akan menjadikan segala sesuatu berhasil beruntung Di dalam nama Yesus Terima kasih Tuhan Kalau bertakut dengan masa depanku Serahkan masa depanku Ke dalam tanah Tuhan Seperti ada yang mustahil Aleluya Karunia roh kudus Itu diberikan oleh Bapak Diberikan oleh Tuhan Yesus Memperkenalkan kita Memuatkan kita Aleluya Jesus Yesus Kami perlu Tuhan Kami perlu pertamanya Yesus Maseru Dalam nama Yesus Aleluya Aleluya Mulia Kuasa roh kudus 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 Aleluya 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 Bukan dengan kekuatan kita Bukan dengan kekuatan kita Kau kekuatan manusia terbatas Tapi kekuatan Tuhan, tira-te angkosa, impakit Tuhan Aleluya, aleluya, aleluya Terima kah matenya aku menerima aku menerima aku menerima aku menerima kuasa roh kudus aku menerima pertolongan aku menerima kesembuhan oleh roh kudus aku menerima putih zat roh kudus dalam nama Yesus makasih Tuhan makasih Tuhan makasih Tuhan makasih Tuhan makasih Tuhan makasih Tuhan bukan dengan kekuatan kami kami sedang tersesat kami gak tahu dari mana pertolongan tapi hari ini kami terima pertolongan daripada roh kudus kami boleh berkata kami capek kami lelah tapi hari ini kami terima kekuatan daripada roh kudus kami mungkin bingung dengan keadaan kehidupan kami kami menjadi lelah kami menjadi marah tapi hari ini kami terima kuasa roh kudus yang akan menyelesaikan segala sesuatu yang tidak bisa kami selesaikan kalau ada orang yang berbuat kejahatan mereka berusaha menjatuhkan kita berapa kalipun engkau jatuh kami terima kuasa roh kudus mengangkat kita membela kisah melindungi kisah di dalam kehidupan Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus kami selesai berbicara tapi roh kudus mengangkat senang biasa di dalam kehidupan kami dan kami tidak lagi akan mengandalkan kekuatan kami kami tidak akan mengandalkan pikiran kami satu-satunya kami mengandalkan hanya roh kudus di dalam nama Tuhan Yesus semua kita yang dipenuhi karunia roh kudus bersama-sama kakak kami amin amin kami keluarga Gebeli mengucapkan terima kasih untuk sebuah anak firman yang boleh ditabur oleh hambanya di tempat ini karena Tuhan semakin memberkati kalian dan Bapak, keluarga, dan keluarga